Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajanesia kali ini kita akan membuat brosur warna hijau untuk MTS tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file nya kita langsung pada pembahasannya, jadi langkah pertama, kita buat dulu file baru, file new dipilih aja disini ada di A4 lalu kita pilih landscape satuannya kita pilih milimeter saja kalau sudah silahkan dikasih nama, misalkan namanya adalah brosur green, atau brosur hijau atau brosur MTS juga silahkan kalau sudah silahkan gunakan rectangle tool disini di klik aja, satu kali masukkan untuk lebarnya 297 dan untuk tingginya adalah 2110 milimeter, tekan ok lalu kita pilih center, center, atas kiri kanan dan atas bawah, seperti itu kalau sudah, kita pilih kembali disini, pada opsi objek lalu ada pad, lalu ada offset pad nah disini, di bagian offset pad kita klik preview dan kita tambahkan, tanda minus dikasih minusnya yaitu 2 milimeter saja kalau sudah, tinggal kita klik ok nah, jadi kita sudah punya bagian dalamnya warna hitam untuk contoh, dan bagian luarnya adalah warna putih untuk white space saja teman-teman nah ini kita hilangkan dulu untuk warna hitamnya dan yang ini kita outline-nya kita hilangkan nah, untuk membagi 3 dari objek yang ini teman-teman, jadi kita yang belakangnya itu kita lock dulu ya kita pilih, select klik kanan, lalu ada lock teman-teman atau ditekan ctrl 2 ya seperti itu nah ini otomatis akan terkunci nah kita fokus ke bagian bawah, bagian tengah maksudnya bagian yang satunya lagi nah, kita pilih disini ada pen tool ya buat saja dengan beberapa ini dipilih dulu untuk pen tool yang sebelah kiri yaitu nah, seperti ini dipilih dua-duanya lalu ditekan align-nya disini diadakan ke selection lalu kiri seperti itu oke ditekan alt ya ini dipilih dulu teman-teman oh, maaf ininya dipilih dulu tekan alt lalu ctrl D dua kali nah, seperti itu yang ini dipilihnya di rata kanan nah kalau sudah yang ini seleksi semua teman-teman bisa dilihat di bagian atasnya kita pilih distribusi center horizontal nah, ini jadi otomatis sudah terbagi tiga dan kita buatkan menjadi mac guide nah, seperti itu jadi ini sudah otomatis menjadi tiga bagian langkah pertama adalah kita memisahkan layoutnya dulu teman-teman biar mudah ini warnanya kita kasih warna abu-abu saja ya nah warna abu-abu bisa dipilih di bagian swatchnya nah, seperti ini ini bertingkat saja biar kita nanti mudah untuk membuatnya teman-teman oke selanjutnya kita buat menggunakan ellipse tool ya atau nah, yang ini ditekan saja L seperti itu dan kita buat lingkaran yang pertama yaitu untuk bagian model teman-teman ya ini kita gunakannya outline saja jadi tidak menggunakan fill ya seperti itu oke, ini satu lalu tekan rotasi dan ini juga dipilih nah, seperti itu lalu kita drag teman-teman jangan lupa ditekan alt untuk menduplikat nah, satu oke lanjut di bagian bawahnya kita pilih dulu lalu kita duplikat dulu ya ctrl c ctrl f nah, seperti itu kita drag seperti ini silahkan disesuaikan dulu space yang kita inginkan teman-teman oke nah, kalau sudah cukup satu ya dan lanjut kita duplikat seperti yang tadi menggunakan tombol R ya, atau menggunakan rotate seperti yang sudah dicontohkan tinggal di drag saja ke sebelah kiri lalu kita tekan huruf disini sebentar sepertinya kurang kanan ya nah, yang ini saja tekan huruf lalu kita tekan alt nah, seperti itu jadi 123 sudah bagian bawah sama seperti yang tadi kita buat lingkaran saja dulu lalu tekan huruf R dan dipilih di bagian pojok kanan lalu kita drag dan ditekan alt seperti ini nah, seperti itu nah, otomatis ini sudah terbagi-bagi ya teman-teman jadi sekarang tinggal kita potong memotong saja nah, cara memotongnya jadi yang ini kita duplikat dulu ya ctrl c ctrl f nah, ini jadi ada 2 kita hilangkan teman-teman barangkali kita akan menggunakannya lagi ya jadi ctrl 3 untuk menghilangkan nah, seperti itu oke, kita seleksi saja semua dan sekarang kita buang ini ditekan saja ada bagian shape builder tekan huruf alt ya, maksud saya tekan tombol alt nah, seperti ini teman-teman jadi tinggal di seleksi saja otomatis yang tidak seleksi jadi terbuang nah, ini yang bagian tengahnya sudah jadi objek yang baru ini juga sama jadi objek yang baru tinggal sekarang kita dibuatkan untuk color-nya color-nya atau warnanya teman-teman yang ini kita kasih warna hijau nah, itu kita turunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri seperti ini yang ini kita kasih warna putih teman-teman nah, seperti itu nah, untuk hijaunya ini kita gradienkan saja jadi tidak menggunakan outline nah, tinggal kita pilih disini gradiennya kalau tidak ada ada di windows pilih gradiennya lalu kita klik ke bawah dan kita buang bagian yang lain nah, ini tinggal di drag saja teman-teman di klik saja buang warna hitamnya dan yang ini kita kasih warna agak kuning untuk gradiennya jadi tinggal ditarik saja nah, seperti itu nah, berhubung ini objeknya banyak ya bisa dilihat jadi kita tinggal dipotong saja teman-teman caranya seperti yang tadi yang ini diseleksi dua-duanya pilih shape builder tanpa menggunakan alt tinggal di klik saja nah, seperti itu yang ini berarti tinggal kita kasih warna putih dengan menekan tombol D seperti itu oke itu sudah ada ini tinggal dibuang saja untuk bagian yang hijaunya teman-teman yang ini sama seperti yang tadi tapi tidak menggunakan gradien ya ini misalkan gradiennya teman-teman dibuat bertingkat saja ya nah, seperti itu turunkan ke bawah seperti itu lalu yang ini juga warna hijau sama tapi hijau yang ini dibuatkan menjadi agak transparan simpannya di bawah teman-teman nah, transparansinya bisa diatur di bagian transparansi yang ini nah, seperti itu teman-teman bagian yang bawah juga sama tinggal diklik saja di sini tekan huruf I dipilih yang hijau pertama kedua dan yang ini tekan huruf I dipilih yang gradien jangan lupa diturunkan ke bawah ctrl X dipilih yang belakangnya tekan huruf F nah, seperti itu secara utuh teman-teman di sini layout-nya sudah kelihatan ya untuk gambarannya sekarang kita buat label kuota terbatas menggunakan ellipse tool saja kita buat warnanya warna merah teman-teman nah, yang ini ya bisa di bagian color lalu kita buatkan gradient turunkan ke bawah yang ini dibuang saja seperti itu dan ini juga sama dibuang dan ini tinggal kita turunkan warnanya agak gelap nah, seperti itu silakan menggunakan gradient tool boleh diatur teman-teman untuk arahnya dan tinggal kita simpan di bagian sebelah kanan oke lanjut kita selesaikan dulu background-nya untuk background-nya di sini kita coba menggunakan bangunan yang sudah ada ini hanya contoh saja teman-teman nah, ini saya coba masukkan untuk gambar gedungnya jadi tinggal kita tarik saja ke dalam ilustratornya teman-teman boleh memilih gambar dengan bentuk portrait atau dengan bentuk landscape seperti ini juga boleh ini saya coba gambar yang atas saja jadi tinggal kita di drag saja kita drag lagi seperti ini dan pastikan ini sudah menutup semua dari area-nya kalau sudah tinggal kita turunkan saja ke bawah dengan kontrol kurung-kurawal kiri nah, yang akan kita masukkan di sini hanya bagian yang ini saja teman-teman oke, kita hilangkan dulu di kunci dulu semuanya kita buka kunciannya dan yang ini kita masukkan caranya jadi ctrl-c nah, di sini di pastikan saja teman-teman ctrl-f nah, seperti itu lalu pilih dua-duanya dan kita klik kanan dan make limping miss nah, kalau sudah naikkan lagi ke atas beberapa kali hingga kelihatan jadi seperti ini teman-teman bentuknya lalu kita masuk pada menu transparansi di sini kita pilih ada multiply lalu kita kurangi untuk opposite-nya nah, ini untuk angle-nya teman-teman masih bisa digeser-geser yang penting area horizontal-nya sudah terisi semua nah, itu lanjut lagi teman-teman tinggal kita buat untuk icon social media-nya di sini kita tinggal buat saja menggunakan ellipse tool buat saja tiga teman-teman nanti ini bisa diisi dengan icon social media yang sudah disediakan salah satunya adalah facebook youtube dan mungkin juga twitter ataupun instagram oke, itu lanjut di bagian layout sepertinya di bagian ini sudah ya tinggal kita tambahkan ornament sedikit-sedikit saja nah, di bagian yang bawah yang ini kita tambahkan warna hijau lalu kita duplikat teman-teman caranya tekan alt lalu kita drag seperti ini lalu dilepas lalu tekan ctrl d beberapa kali hingga objeknya itu bertambah secara otomatis kalau objeknya itu terlalu besar nah kita bisa menggunakan objeknya atau spacenya itu lebih lebar jadi kita tinggal drag saja seperti yang tadi lalu dengan ctrl d beberapa kali kita kunci semuanya dengan ctrl 2 lalu yang ini kita turunkan ke bawah seperti itu lanjut juga di bagian bawah ini masih bisa kita tambahkan teman-teman sepertinya agak terlalu besar nah seperti ini kita bisa menambahkan dengan cara yang sama yang tadi berarti dengan buat dulu lingkarannya dengan warna hijau lalu kita drag seperti ini ke sebelah kiri gunakan ctrl d beberapa kali dan kalau sudah tinggal kita turunkan ke bawah kembali sambil menekan alt dan kita gunakan ctrl d beberapa kali nah kalau sudah teman-teman silahkan disimpan dulu di bagian atas dan di bagian bawahnya disini tinggal kita buang aja teman-teman satu persatu ya jadi yang ini buang satu kalau yang ini buang dua yang ini buang tiga yang ini buang empat selanjutnya sampai berurutan seperti ini tinggal di group aja dan dihilangkan untuk tanda kuncinya dengan ctrl alt 2 teman-teman nah seperti itu nah untuk layout sudah ready sekarang tinggal kita masuk di bagian tulisan untuk bagian tulisannya teman-teman sebentar ini terlalu besar nanti terlalu menyita tempat oke untuk di bagian tulisannya kita tinggal menggunakan text tool aja disini ya nah ini tinggal dipilih aja text tool misalkan kita tulis disini adalah mtsn indonesia oke indonesia nah tinggal kita perbesar dulu untuk fontnya kita kasih disini dengan nama charter one teman-teman nah ini fontnya saya ambil dari google font ya teman-teman bisa melihat aja dan untuk deskripsi yang lainnya teman-teman harus diberikan judul dulu nah cara memberikan judulnya jadi kita buat dulu satu buah kotak seperti ini ya kita gradienkan di bagian yang sama nah yang ini ya nah jadi bentuknya seperti ini kita lingkari dengan direction tool nah kalau sudah tinggal kita pilih aja di bagian yang bawahnya teman-teman kita buatkan seperti bentuk lipatan ya nah nah cara membuatnya seperti ini jadi tinggal kita duplikat tadi yang ini ctrl c ctrl f ya yang ini nah seperti itu kita perkecil dulu lalu maaf nah harusnya di bawah disini biar kelihatan kita perkecil naikkan ke atas dan bagian atasnya kanan-kiri kita lengkungkan dengan dengan menggunakan direction tool oke sebentar kita lebarkan dulu nah seperti ini bagian atasnya aja dipilih dengan menggunakan direction tool lalu kita perkecil teman-teman oke nah seperti ini biar kelihatan kita ganti dulu untuk warnanya sepertinya teman-teman nah yang ini ya jadi warna diganti menjadi warna orange teman-teman nah ini dibuang aja sorry yang ini maksudnya dibuang yang hijau yang ini ganti menjadi warna orange teman-teman nah seperti itu oke kita lebih tegaskan warna orangnya nah lalu kita turunkan ke bawah sebentar ini masih terlalu besar nah sepertinya ini sudah cukup lalu kita lengkungkan bagian yang atas disini iya seperti itu nah untuk bagian bawahnya biar terlihat seperti lipatan kita copy pas itu aja ctrl c ctrl f ya sepertinya jadi ada dua teman-teman nah ini tinggal dilakukan kembali tapi untuk warnanya kita pilih orange yang agak gelap teman-teman nah yang ini boleh kita turunkan ke bawah dengan kontrol kurung-kurawal kiri seperti ini nah ini sudah kelihatan ya jadi tinggal kita geser aja ke kanan nah itu sudah ada yang ini geser ke kiri nah itu juga sama jadi seolah-olah itu ada lipatannya teman-teman tinggal kita kasih kembali tulisan disini untuk header teman-teman nah ini adalah header oke kasih aja yaitu penerimaan penerimaan peserta didik baru atau siswa baru ya PMB PSB kalau sekarang namanya PPDB penerimaan peserta didik baru nah ini dimaksudkan untuk membuat header untuk buat header nya teman-teman kita kunci lagi kita perbesar nah untuk bagian yang lain juga masih bisa ya jadi jangan menggunakan lengkap seperti ini karena yang di bawah ini digunakan untuk tahun teman-teman ini kita gunakan aja Roboto ya boleh tahun pelajaran tahun pelajaran 2022 strip atau garing 2023 kita kasih warnanya warna hitam aja lalu kita masuk disini kita perkecil teman-teman oke dan kita kasih ball nah seperti itu untuk judul yang lain misalkan ada pada bagian alur pendaptaran ini tinggal duplikat aja sama dengan teksnya ya teman-teman di drag nah di gini kita perkecil jangan sama dengan judul utama lalu kita masukkan disini adalah alur pendaptaran nah seperti itu alur pendaptaran kita perbesar tulisannya lalu di bagian bawah kita buat infografik ya atau alur pendaptarannya bagaimana nah seperti itu jadi cara mudahnya tinggal yang ini di drag aja kembali kita perbesar teman-teman ini sikunya jangan terlalu melingkar dan kita masukkan disini teman-teman dengan warna putih tapi di bagian garisnya kita kasih warna orange teman-teman biar kontras ya nah oke nah seperti itu kita tambahkan untuk outline-nya lalu di bagian samping kiri kita kasih nomor teman-teman nah kalau nomor ini kita tinggal gunakan airdropper aja pilih yang di bagian atas seperti itu dan untuk bagian dari alurnya ini kita buat kebalikannya aja teman-teman jadi tinggal di grup dulu kontrol G kita drag ke bawah seperti itu lalu tekan huruf O ya untuk rotet nah yang ini maksud saya untuk flip teman-teman nah jadi seperti ini ini bisa dibuat lebih banyak misalkan kita dibuat 4 atau 5 silahkan ya yang saya contohkan 3 aja dulu nah seperti ini tapi kalau 3 berarti kita ngambilnya yang atas teman-teman nah seperti itu kita simpan dulu untuk perataannya biar sama tinggal kita kita buat satu buah lain teman-teman nah disini lainnya ya ini 1 oke 2 disini 3 oke 4 ya 5 dan 6 seperti itu tinggal kita gunakan direction tool seperti ini di tekan shift aja dan kita drag nah seperti itu simpan untuk objek-objeknya bagian atas dan tinggal kita masukkan nomor disini nanti ya nomornya misalkan 1 ya untuk alur tahap pertama dan untuk alur tahap kedua kita kasih angka 2 tahap ketiga kita kasih angka 3 saja seperti itu nah itu ya teman-teman untuk cara membuat alurnya boleh nanti tinggal dirapikan aja selanjutnya untuk info yang lain di bagian bawah disini ada syarat pendaftaran oke syarat pendaftaran kita rapihkan dulu textnya yang ini kita kunci dan kita rapihkan di bagian bawah kanan disini maksud saya di bagian sebelah kanan ada PC misi oke PC dan misi selanjutnya di bagian bawah nah kita bisa dikasih misalkan tujuan seperti itu tujuan sekolah dan lain-lain atau informasi bisa memungkinkan untuk menarik minat para calon pelajar yang nanti akan melakukan pendaftaran nah ini kita kasih prestasi misalkan teman-teman nah seperti itu nah itu ya itu cara membuat layout di bagian brosur yang pertama untuk deskripsinya saya tidak akan contohkan secara detail tapi kita dibuatkan aja menggunakan text area teman-teman disini jadi tinggal di drag aja seperti itu dimasukkan untuk bagian textnya disini teman-teman ini saya sudah sediakan ya biar tidak terlalu lama jadi tinggal ini tinggal dibuat aja seperti yang tadi dikontrol aja tadi ada text area ya di bagian yang syarat kita drag aja nah seperti itu lalu kita paste nah seperti itu ya jangan lupa untuk textnya nanti bisa disesuaikan di bagian informasi tergantung dari sekolahnya masing-masing teman-teman nah itu untuk di bagian yang pertama di bagian yang gambarnya teman-teman ini sama seperti memasukkan bagian background ya seperti itu lanjut untuk layout yang kedua ya ini saya sudah buat teman-teman di bagian layout yang kedua nah yang ini ya jadi di layout yang kedua itu informasinya ada biaya tentang kami program biasiswa dan info pendaftaran nah untuk membuat hal objek seperti ini sama saja seperti langkah-langkah sebelumnya hanya mungkin bila anda merasa kesulitan itu bisa menggunakan kurpatur tool yang ini nah ini kurpatur tool jadi caranya teman-teman tinggal di klik aja seperti ini oke saya akan coba nah ini kurpatur tool oke ini juga sama nah jadi seperti ini teman-teman jadi tinggal kita di drag aja nah seperti itu ini adalah kurpatur tool ya biar teman-teman bisa tahu tapi kalau ditutorialkan ini akan begitu lama teman-teman jadi saya contohkan aja yang kurpatur itu membuatnya demikian cara menggunakan layoutnya yang bedanya hanya ini saja sisanya semuanya sama dengan cara mengulang langkah-langkah yang sudah saya sampaikan bila bingung saya akan bagikan untuk file-nya dan jangan lupa di subscribe dulu terima kasih sudah menonton salam belajar nasya channel